Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat dan sehat semua kali ini kita akan belajar cara membuat Google Classroom dengan smartphone paling mudah dan mudah ya Nah pertama-tama Bapak Ibu bisa klik Chrome yang ini kemudian ketik di alamat yaitu google.com atau .co.id setelah itu klik buka atau klik enter kemudian pilih pojok kanan atas yang tanda titik-titik seperti ini nah diklik kemudian geser ke bawah pilih dan cari Classroom nah seperti ini setelah masuk ke Classroom Bapak Ibu bisa langsung buat kelas dengan cara pilih tanda panah di atas kanan atas nah setelah itu klik buat kelas setelah pilih buat kelas centang di bagian ini saya telah membaca centang setelah itu klik lanjutkan nah disini ada nama kelas misalnya kita contohkan kelas 11 TBSM nah TBSM 1 kemudian bagiannya itu mata pelajarannya misalnya gambar teknik teknik kemudian juga mata pelajarannya gam ketik juga gambar teknik kenapa karena agar yang pertama ini yang bagian ini agar nanti terlihat di bagian depan nah setelah itu ruangan di ruangan ini pilih kalau tulis jam mengajarnya dari jam berapa sampai jam berapa misalnya saya contohkan aja dari jam 1 sampai jam 8 misalnya seperti itu kemudian setelah itu eh klik buat pilih tekan buat nah setelah Bapak Ibu tekan buat nah akan muncul kelasnya yang bernama 11 TBSM 1 nah ini disarankan Bapak Ibu harus membuat satu kelas satu kelas satu mata pelajaran usahakan jangan digabung ya Bapak Ibu agar mudah menilai dan sebagainya kemudian agar karena karena kelas ini anggotanya ini maksimal itu 100 sekitar 100 nah jika Bapak Ibu digabung kelasnya digabung kelas dan map dan mapel menjadi satu maka tidak dapat menampung siswa jadi usahakan buat satu kelas satu jurusan satu kelas satu mapel nah setelah Bapak Ibu eh membuat kelas ini sudah jadi kemudian masukkan kode kelas nah ini pilih kode kelas nah ini kode kelasnya bisa Bapak Ibu sharing ini di copy tekan kemudian salin nah ini nanti bisa Bapak Ibu share di WA Group oke setelah itu kemudian untuk anggota bisa Bapak Ibu pilih anggotanya ini ini anggota ini gurunya kemudian siswa nanti akan masuk secara langsung jika sudah memasukkan kode kelas Bapak Ibu tidak perlu masukkan secara manual agar biar siswa yang masukkan sendiri ke kelas Bapak Ibu kemudian ada menu tugas nah oke di sini ada menu forum ya yang pertama nih nah di sini ada menu forum menu forum ini digunakan untuk membuat membuat dan jadwalkan pengumuman di sini jadwalkan pengumuman kemudian nanti ada jadwal buat dan jadwalkan pengumuman ada komunikasi antara kelas itu di sini nanti bisa komunikasi bisa menyapa Assalamualaikum misalnya Assalamualaikum oke bisa bergabung di sini misalnya seperti itu kemudian di posting nah di posting nanti akan dibaca oleh peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu masuk ke tugas kelas nah di tugas kelas ini Bapak Ibu bisa membuat materi memasukkan materinya di sini ada menu materi pertanyaan kemudian tugas kuis dan tugas nah ini bedanya nanti apa kita tiba-tiba saya jelaskan setelah ini nah yang pertama di sini ada materi ya ini materi Bapak Ibu berikan judul judulnya misalnya tentang gambar kita misalnya tentang gambar gambar eh gambar cas gambar obeng misalnya atau gambar 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 sepeda ya gambar gambar obeng ya contoh misalnya gambar gambar satu misalnya judul gambar satu kamu deskripsinya misalnya eh Bapak Ibu mau deskripsikannya ini materinya apa ini mau dikasih materi tentang apa Bapak Ibu bisa taruh di sini misalnya siswa tujuannya apa oh siswa mampu memahami ini memahami gambar ini siswa mampu memahami gambar ini dan sebagainya kemudian disitu Bapak Ibu bisa mas bisa menambah juga materinya sini ada materinya ya ini hanya ada deskripsi ini untuk apa tujuan dari pembelajaran ini kemudian untuk masukkan eh materi atau eh PDFnya materinya atau modulnya masuk ke ini saya ulangi pertama nah ini ya Oke saya coba lagi nah disini kita masuknya mengupload misalnya mau mengupload dari ini ada terbaru ada upload ada drop saya nah Bapak Ibu bisa masukkan ke upload nah di upload ini file Bapak Ibu yang ada di HP bisa ya Bapak Ibu masukkan misalnya masuk kita ke browser nah kita pilih dokumen dokumen kemudian cari file-nya yang ada di mana cari misalnya ada diunduhan dan sebagainya nah Bapak Ibu bisa pilih di situ oke kemudian setelah itu Bapak Ibu eh ini ya ini edit materi sebentar belum selesai nah jika sudah nanti kita coba ya kita coba lagi ulangi ini kemudian upload brush dokumen nah kemudian misalnya misalnya ini unduhan unduhan misalnya oke misalnya Bapak Ibu mau upload PDF dokumen 1 contoh nah ini ditunggu sampai prosesnya selesai Sampai kapan prosesnya selesai ini tidak dapat menunjukkan ya Nah supaya bisa membaca kita masukkan ke layar layarnya diganti di singkirkan seperti ini dilihat apakah materi masuk apa enggak di sini Hai jika nantinya sudah masuk akan muncul di menu ini di sini nih masih belum ya masih belum masuk ini ya agak lama ya memang memang membutuhkan waktu yang lama ya untuk mengupload ini karena tergantung dari kapasitas atau spasenya dari materinya yang akan di upload oke kita lanjut dulu ke menu yang lain nah misalnya tadi bermasalah di upload gambar update gambar tadi ini kan bermasalah karena lama ya misalnya ini ini karena lama upload gambarnya nah Bapak Ibu cukup di klik ini kemudian klik yang ini alamatnya lagi di refresh ya atau di refresh namanya tadi berbarui jika sudah dirasa sudah cukup materi kemudian Bapak Ibu tinggal posting 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 kemudian posting lagi nah materi sudah di upload sudah di posting kemudian buat lagi untuk yang yang eh tugas ya tugas ya tugas kuis nah nih bedanya apa yang tugas dan tugas kuis bedanya untuk yang kuis ini berarti dia membuat kuis tapi tugas ini mengumpulkan tugas ini misalnya untuk ul apa tugas harian nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya yang atas ini tugas nah jika ingin membuat ulangan nah Bapak Ibu bisa pilih yang tugas kuis untuk membuat ulangan nah disini tugas kuis apa namanya apilan ganda kita pilih yang tugas harian nah tugas harian ini Bapak Ibu juga bisa ngasih judul judulnya misalnya tentang gambar satu misalnya kemudian petunjuk cara pengisiannya misalnya pengisian tugas ya ini musuhnya ya misalnya bu gambar eh gambarlah misalnya gambarlah 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 menggunakan gambarlah gambarlah obeng ya gambarlah obeng ya gambarlah obeng dan baut gambarlah obeng ya gambarlah obeng dibawain obeng dan ini tugasnya ya jadi menjelaskan tentang tugas nih atau menjelaskan tentang tugas yang Tugas apa tugas apa yang akan yang akan Bapak Ibu berikan yang akan Bapak Ibu berikan nah tugas apa ini nah ini Bapak Ibu bisa mengisi tugasnya disini nah kemudian dengan cara apa pengumpulannya misalnya eh kumpulkan betul tulis di kertas folio misalnya kumpulkan dan tulis kumpulkan eh eh tuh berupa tulisan kumpulkan eh ke kertas folio ya folio 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 bergaris misalnya begitu bergaris dan gambar dan foto dan kirim dan kirimkan gambarnya nah nanti siswa setelah membuat folio ini atau mungkin bisa tidak folio misalnya kita tulis tulislah dikumpulkan ke misalnya kumpulkan ke ke atau ketikan kumpulkan dalam word ya ke dalam Microsoft word ke dalam MS word misalnya dan kirimkan gambarnya dan kirimkan dan 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 kirimkan atau upload gambarnya dan upload gambarnya upload upload MS wordnya ya upload MS word jadi nanti setelah mengetik 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 di Microsoft word upload hasilnya upload hasil upload hasil upload hasil berupa Microsoft word upload hasil berupa Microsoft word berupa MS word nah kemudian disini bisa memberikan poin kemudian tanggal batas waktu pengumpulan tanggal batas waktu pengumpulannya misalnya besok jamnya itu jam 23 kemudian mau diganti jamnya boleh terserah oke setelah itu topiknya tentang apa tugas ini tentang apa misalnya tentang topiknya tentang gambar satu atau tentang menggambar dan sebagainya ini Bapak Ibu bisa buat topik disini tentang eh teknik gambar misalnya teknik menggambar misalnya seperti itu lubriknya juga mau dipasang boleh nah kemudian setelah itu kalau sudah jadi rasa sudah cukup nanti pengumpulannya bisa di upload siswa jadi dia mengupload mengupload MS wordnya atau mengupload gambar pun bisa nah disini bisa nanti akan mengupload gambar pun bisa dia setelah dirasa cukup kemudian klik tugas nah setelah klik tugas selesai maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat menjalankan Google Classroom dengan baik untuk membuat tugas kuis untuk membuat tugas kuis nanti kita akan jelaskan di di video berikutnya mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih